...sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja atau PSKK dalam tatanan norma baru menggunakan aplikasi Dream Meeting tahun 2020. Sebelum dimulainya acara, saya ingin mengingatkan tata tertip selama pelaksanaan acara, yaitu pertama, melakukan registrasi online melalui pihak.com. Yang kedua, mencantumkan nama lengkap dan instansi pada ID Zoom. Yang ketiga, dimohon secara selama acara berlangsung fitur audio dipastikan dalam keadaan mute dan fitur-fitur dalam keadaan aktif. Bapak-Ibu serta hadir yang berbahagia, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Ketika pembacaan doa, keempat laporan penyelenggaraan, sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dalam tatanan normal baru. Yang keenam, penyampaian materi sosialisasi PSKK oleh narasumber 2. Yang ketujuh, penyampaian materi tata cara pelaksanaan PSKK oleh penanggung jawab atau PG. Yang terakhir adalah penutup. Hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, dimohon berdiri. Hadirin, dimohon berdiri. Hadirin, dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 itu mahal yang besar saya mau dimasukkan mintaannya ya baik Bapak Ibu sebelum kita memulai acara sosialisasi PSKK kita hari ini mari sama-sama kita panjatkan doa demi kelancaran acara kita hari ini sama-sama kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan acara sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja tahun anggaran 2020 dalam tatanan normal Ya Allah jadikanlah acara ini sebagai majlis ilmu yang bermanfaat bagi pembangkit semangat bagi kami dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami Ya Allah ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah dari gudan setan yang terputus Ya Allah terangilah hati kami dengan cahaya petunjukmu sebagaimana engkau telah terangi hati hambamu hamba-hambamu yang soleh Ya Allah lapangkanlah dada kami tertemudahkanlah kami dalam menimba ilmu Rabbana atina fit dunia hasana wa fil akhirat yasana tawakina azabannar subhana robbi keram biizati amma yasifun wassalamu alal murdhissainu walhamdulillah rabbil alamin amin amin ya rabbil alamin terima kasih terima kasih atas pembacaan doa yang telah disampaikan penginjak acara yang ketiga yaitu laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Ibu Lambria kepadanya dipersilahkan baiklah terima kasih Bapak Ibu izinkan saya pada siang hari ini menyampaikan laporan penyelenggaraan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja atau PSKK tahun anggaran 2020 dalam tatanan normal baru Jakarta 8 Juli 2020 yang terhormat Komisioner BNSP Bapak Aldo Tobing narasumber sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja tahun anggaran 2020 dalam tatanan normal baru para peserta sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja PSKK tahun anggaran 2020 dalam tatanan normal baru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama marilah kita senantiasa memperkenalkan karena atas berkat limpaan rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja tahun anggaran 2020 dalam tatanan normal baru pada kesempatan ini izinkan kami sebagai pelaksana untuk melaporkan kegiatan ini sebagai berikut dasar pelaksanaan A Noman program pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja tahun anggaran 2020 nomor 190 garis miring 2 Romawi garis miring BNSP garis miring 2020 tanggal 29 Februari 2020 B Surat keputusan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja nomor keputusan 143 garis miring latas set BNSP garis miring 1 garis miring 2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang tim sosialisasi verifikasi data monitoring dan verifikasi hasil uji pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja tahun anggaran 2020 E SE nomor 31 garis miring BNSP garis miring 6 garis miring 2020 tentang pelaksanaan program sertifikasi kompetensi potensi kerja dalam tatanan normal potensi kerja tahun anggaran 2020 dalam tatanan normal baru adalah untuk menjelaskan alur pelaksanaan PSKK sampai dengan proses pencairannya yang ketiga waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari terhitung sejak hari ini tanggal 8 Juli 2020 sampai tanggal 9 Juli 2020 bertempat di gedung BNSP Jalan MT Hariono Kavling 52 Jakarta Selatan melalui Zoom meeting keempat Romawi peserta sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja tahun anggaran 2020 dalam tatanan normal baru sebanyak 633 LSP yang dibagi atas 8 grup narasumber narasumber sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja tahun 2020 dalam tatanan normal baru terdiri dari narasumber pertama Bapak Ibu para komisioner Bapak Kunjung Masehat Bapak Mis Takul Aziz Bapak Bonardo Tobik Bapak Muhammad Zuber Ibu Heni S. Widyaningsi Ibu Teti DSA dan Bapak Mulyanto Narasumber Kedua Pertama Lamriana Pitukulu Kedua Ujang Krishna Ketiga Dwi Hadianto Dan Ketempat Fitra Oktarya Andayani Narasumber Teknis Pertama Pamu Jiono Ketiga Musugiarto Ketiga Zulfa Mutiah Ketiga Iryanti Kelima Kiki Zakyato Muniroh Keenam Hari Ahmad Yani 8 Romawi Metode Pelaksanaan Metode Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahun Anggaran 2020 Dalam Tatanan Normal Baru Terdiri dari 8 grup Melalui Metode Webinar Dengan Media Zoom Meeting Sumber Dana Sumber Dana Berasal Dari APBN Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun 2020 10 Romawi Penutup Bapak Ibu Saudara Saudari Yang saya Hormati Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahun Anggaran 2020 Dalam Tatanan Normal Baru Demikian Laporan Singkat Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahun Anggaran 2020 Dalam Tatanan Normal Baru Wabila Safi Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta 8 Juli 2020 Atas Nama Panitia Demikian Bapak Ibu Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi PSKK Terima Kasih Terima Kasih Atas Laporan Penyelenggaraan Yang Setelah Disampaikan Menginjak Acara Yang Keempat Yaitu Sambutan Dan Narahan Sekalipus Menduka Secara Resmi Kegiatan Sosialisasi Kelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Menggunakan Aplikasi Zoom Itu Pada Tahun 2020 Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Aldu Kepada Bapak Aldu Dipersilahkan Menyampaikan Sabutan Sekaligus Berkenan Membuka Acara Secara Resmi Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi Kita sekalian Yang saya hormati Kepala Bagian Sertifikasi Ibu Lamria Yang saya hormati Para Jabat Sekretariat BNSP Dan Yang berbahagia Bapak Ibu Peserta Sosialisasi Pelaksanaan PSKK Dalam Tatanan Normal Baru Mudah-mudahan Bapak Ibu Semua Dalam Keadaan Sehat Sudah Lama Kita Tidak Berjumpa Karena Situasi Pandemi COVID-19 Ini Memasuki Tatanan Normal Baru Kita Harus Beradaptasi Dengan Situasi Pandemi COVID-19 Yang Memang Berdampak Hampir Di Seluruh Dunia Itu Berarti Perekonomian Harus Kembali Berjalan Masyarakat Harus Menjaga Produktivitasnya Tentunya Dengan Pembatasan Pembatasan Sesuai Protokol Kesehatan Dan Juga Harus Memudayakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Jadi Ini Luar Biasa Dampak Dari COVID-19 Ini Kehidupan Kita Berubah Yang Biasanya Kita Tidak Menggunakan Masker Sekarang Kita Menggunakan Masker Yang Kita Tidak Biasa Cuci Tangan Terus Ya Kan Ini Suatu Perubahan Yang Kita Sebut Dengan Tatanan Normal Baru Nah Bapak Ibu Sekalian Adaptasi Juga Harus Dilalui Dengan Tahapan Yang Cermat Dengan Memperhatikan Perkembangan Kebijakan Pemerintah Melalui Gugus Tugas COVID-19 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Kita Tidak Ingin Dengan Adanya Apa Pembebasan Secara Bertahap Ini Terjadinya Gelombang Kedua Penularan COVID-19 Ini Sehingga Ini Nanti Akan Merugikan Kita Semua Apalagi Data Terkir Itu Sebanyak 66.226 Positif 3.309 Meninggal Dunia Dan Yang Sembuh 30.785 Nah Pandemi COVID-19 Ini Juga Memberi Dampak Terhadap Pengembangan SDM Indonesia Dimana Persaingan SDM Akan Semakin Ketat Terutama Dengan Adanya Efisiensi Dan Inovasi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Perusahaan Maupun Industri Untuk Menunjang Tercapaian Tujuan Strategis Perusahaan Atau Industri Terlain Peningkatan Ekspor Produk Dan Usaha Lainnya Dari Berbagai Sektor Sehingga Pengakuan Kompetensi Berupa Sertifikat Kompetensi Akan Menjadi Sangat Penting Kedepannya Nah Dalam Rangka Menunjang Tercapanya Tujuan Strategis Tersebut Pada Nasional Sertifikasi Profesi Melalui DIPA Tahun Anggaran 2020 Memberikan Stimulan Sertifikasi Kompetensi Kepada LSP-LSP Yang Terlisensi Oleh BNSP Melalui Program Yang Kita Sebut PSKK Bagi Calon Tenaga Kerja Dan Tenaga Kerja Di Berbagai Sektor Melalui Serangkaian Uji Kompetensi Yang Dilaksanakan Secara Efektif Efisien Presisi Ini penting Presisi Usur Nah Sehubungan Dengan Tatanan Normal Baru BNSP Juga Telah Melakukan Pengembangan Pelayanan Yang Disesuaikan Dengan Situasi Kondisi Terkini Antara Lain Kita Sudah Melakukan Asesmen Jarak Jauh Atau Disebut Dengan AJJ Dimana Lebih Dari 60 LSP Telah Diverifikasi Dan Diberi Ijin Untuk Melaksanakan Asesmen Secara Jarak Jauh Kemudian Kita Sudah Mengeluarkan Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Asesmen Lisensi Penyaksian Uji Dalam Tatanan Normal Baru Yaitu Disesuaikan Dengan Situasi Kondisi Pandemi COVID-19 Ini Kemudian Juga Baru 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 Kita Mengeluarkan Surat Edaran Pelaksanaan Pelatihan Asesor Kompetensi Dan RCC Dalam Tatanan Normal Baru Jadi Memang BNSP Mau tidak Mau Harus Melakukan Pengembangan Pelayanan Agar Pelayanan-pelayanan BNSP Ini Bisa Tetap Berjalan Walaupun Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Ini Tapi Tentu Kami Akan Terus Memperhatikan Perkembangan Yang Ada Agar Jangan Sampai Bapak Ibu Dengan Pelaksanaan Program-program Sertifikasi Ini Malah Banyak Apa Yang Tertular COVID-19 Nah Hari Ini Secara Khusus BNSP Melakukan Sosialisasi Pelaksanaan PSKK Dalam Tatanan Normal Baru Sesuai Dengan Surat Edaran Normal 31 Yang Tadi Sampaikan Oleh Bu Lamria Yang Mana Nanti Akan Dijelaskan Secara Detail Oleh Bu Lamria Dan Teman-teman Tentang Surat Edaran Ini Nah Dalam Surat Edaran Ini Telah Diatur Secara Jelas Tentang Pertama Persyaratan Umum PSKK Dalam Tatanan Normal Baru Jadi Nanti Tolong Bapak Ibu Menyimak Agar Betul-betul Bisa Perhatikan Kemudian Juga Diatur Tentang Persyaratan Sarana Prasarana Yang Digunakan Kemudian Juga Kita Mengatur Tentang Protokol Kesehatan Nah Kiranya Bapak Ibu Peserta Sosialisasi PSKK Tatanan Normal Baru Pada hari Ini Dapat Mengikutinya Dengan Seksama Dan Memahami Isi Surat Edaran Tersebut Agar Pelaksanaan PSKK Dalam Tatanan Normal Baru Ini Dapat Berjalan Dengan Baik Saya Saya Kira Itu Bapak Ibu Yang Bisa Sampaikan Dan Sekali Lagi Kami Ucapkan Selamat Mengikuti Sosialisasi PSKK Tatanan Normal Baru Semoga Bapak Ibu Nanti Sukses LSP Dan Menyelenggarakannya Dan Semoga Juga Tetap Diberi Kesehatan Dan Tetap Produktif Dalam Kita Memasuki Tatanan Normal Baru Dengan Demikian Dengan Mengucap Syukur Pada Tuhan Maksud Acara Sosialisasi PSKK Dalam Tatanan Normal Baru Ini Secara Resmi Dinyatakan Dibuka Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Saya ulangi Terima kasih Bapak Aldo Atas Sambutannya Bapak Ibu Yang Kami Hormati Memasuki Acara Yang Kelima Yaitu Penyampaian Materi Sosialisasi PSKK Yang Akan Disampaikan Oleh Ibu Lambria Padanya Disilakan Bapak Ibu Para LSP Penerima PSKK Sebelumnya Perkenalkan Saya Lamria Napitupulu Kepala Bagian Sertifikasi Kompetensi BNSP Sekretariat BNSP Pada Kesempatan Ini Saya Akan Menyampaikan Bagaimana Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Sebelumnya Saya Informasikan Bahwa Sebelum Terjadi COVID-19 Para LSP Penerima PSKK Itu Sudah Kita Kemarin Sudah Pernah Ketemu Ya Bapak Ibu Kita Sudah Pernah Ketemu Kita Sudah Pernah Menyampaikan Juga Terkait Dengan Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Atau PSKK Namun Setelah Melaksanakan Sosialisasi Secara Tatap Muka Kalau Tidak Salah Itu Sekitar Bulan Maret Awal Nah Setelah Kita Proses Pelaksanaan PSKK Sosialisasi PSKK Di 15 Lokasi Setelah Itu Terjadi Kondisi Yang Ada Pandemi COVID-19 Sehingga Kita Memang Waktu Itu BNSP Termasuk Di Antaranya Tidak Mengadakan Pertemuan Tatap Muka Dan Kemudian Atas Kebijakan Pemerintah Kita Dilakukan Untuk Diperintahkan Untuk Melaksanakan WFH Work From Home Nah Dalam Work From Home Tersebut Kita Melaksanakannya Selama Tiga Bulan Dan Kemudian Pada Saat Pelaksanaan Tiga Bulan Sebenarnya Kita Sudah Melakukan Proses Jadi Di Work From Home Itu Tiga Bulan Bapak Ibu Itulah Kita Mengeluarkan SK SK Tahap Satu Tahap Tiga Tahap Tiga Semuanya Di Dalam Pada Saat Pandemi COVID-19 Nah Hanya Kemarin Kita Masih Mempertimbangkan Untuk Pelaksanaan PSKK Nah Kemudian BNSP Mengeluarkan Kebijakan Oleh Bapak Ketua BNSP Untuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja PSKK Yang Akan Kita Laksanakan Ini Bagi LSP Penerima PSKK Melaksanakannya Dengan Tatanan Normal Baru Jadi Dengan Menggunakan Protokol Kesehatan Nah Jadi Ini Pada Kesempatan Ini Saya Akan Menyampaikan Bahan Bahan Atau PowerPoint Saya Terkait Dengan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Dalam Tatanan Normal Baru Nah Dalam Tatanan Normal Baru Ini Sehingga Seperti yang disampaikan Pada saat pembukaan Tadi oleh Pak Aldo Itu Membangun Membangun Budaya Sehat Dan Disiplin Sehingga Kita Memperhatikan Bagaimana Mencuci tangan Cara Mencuci tangan Kemudian Bagaimana Mengatur Waktu Sehingga Kita Sekarang Juga Diatur Untuk Misalnya Pada Saat Malam Operasional Kita Hanya Bisa Pada Jam-jam Tertentu Saja Nah Itu Untuk Mengatur Bagaimana Interaksi Antara Kita Di Luar Nah Kemudian Di samping Itu Kita Dengan Adana Tatanan Normal Baru Ini Mempunyai Kesempatan Untuk Mengembangkan Lingkungan Kerja Digital Jadi Seperti Ini Bapak Ibu Kita Dengan Familiar Ini Sudah Hal Yang Familiar Dan Sudah Hal Umum Untuk Kita Lakukan Yaitu Lingkungan Kerja Digital Bagaimana Kita Bisa Berkomunikasi Bagaimana Kita Berinteraksi Mungkin Selama Ini Bapak Ibu LSP Selalu Banyak Bertanya-tanya Khususnya Juga Dengan Para PJ-PJ Yang Ada Yang Bisa Menghubungkan Bapak Ibu Bagaimana Tentang Pelaksanaan Kegiatan PSKK Ini Selanjutnya Tapi Dengan Adanya Tatanan Normal Baru Ini Kita Bisa Mengembangkan Lingkungan Kerja Digital Kemudian Munculnya Jenis Pekerjaan Dan Skill Baru Nantinya Bapak Ibu Terkait Dengan Tatanan Normal Baru Kemudian Mengembangkan Profesionalitas Diri Nah Seperti Kondisi Sekarang Yang Kita Lakukan Dengan Mengadakan Zoom Meeting Saya Yakin Bapak Ibu Yang Ada Di Tim Tiga Di Room Tiga Ini Berasal Dari Seluruh Indonesia Jadi Pelayanan Kita Lebih Cepat Kita Bisa Menyampaikan Pada Saat Ini Kepada Bapak Ibu Yang Berada Di Lokasi Yang Berbeda Beda Tapi Komunikasinya Dapat Disampaikan Dengan Baik Dan Dengan Sempurna Dan Terekam Dengan Baik Nah Lanjut Terjadinya Tetanah Normal Baru Itu Dapat Merubah Segala Hal Merubah Segala Hal Yaitu Termasuk Di Antara Bidang Pekerjaan Banyak Jenis Pekerjaan Yang Tergantikan Dengan Teknologi Informasi Kemudian Di Tempat Kerja Teknologi Baru Menciptakan Inovasi Tempat Bekerja Di Work From Home Work From Office Atau Work From Anywhere Dalam Arti Dimana Saja Kita Bisa Bekerja Dan Mungkin Disini Bapak Ibu Bisa Melihat Saya Saya Work From Home Kemudian Pak Aldo Dan Pak Sugi Dan Juga Hose Work From Office Jadi Karena Teknologi Kita Bisa Bekerja Dimana Saja Meskipun Di Rumah Kita Bisa Lebih Efisien Dan Efektif Dapat Juga Melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Yang Kita Lakukan Dengan Senat Kemudian Bagi Pekerja Terjadinya Perubahan Pola Atau Sistem Interaksi Kerja Ini Pola Baru Kita Bertata Muka By Zoom Meeting Memberikan Informasi Perubahan 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 Sangat Cepat Sekali Lanjut Nah Ini Pengembangan Sehingga Ini Berpengaruh Terhadap Pengembangan Pelayanan Di BNSP Bapak Ibu Memasuki Era tatanan Normal Baru BNSP Melakukan Pengembangan Pelayanan Sertifikasi Kompetensi Kerja Dengan Memperhatikan Perkembangan Situasi Terkini Untuk Memastikan Pelayanan BNSP Dapat Tetap Berjalan Dan Memberikan Kontribusi Positif Pada Semua Pemangku Kepentingan Untuk Itu BNSP Merbitkan Panduan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 Nah Bapak Ibu Melalui BJPJ Kemarin Kita Sudah Share Juga Untuk Surat Edaran Nah Pada Kesempatan Kami Dari BNSP Ingin Menyampaikan Hal-hal Yang terkait Dengan Surat Edaran Nah Untuk Pertanyaan Nanti Setelah Saya Sampaikan Tentang Surat Edaran Dan Kemudian Akan Disampaikan Juga Paparan Tentang Bagaimana Teknis Nantinya Pada Saat Pelaksanaan PSKK Dan Kemudian Bagaimana Pelaporan Dan Sebagainya Nanti Akan Disampaikan Juga Dengan Teman Saya Dapas Sugi Nah Kemudian Setelah Itu Kita Bisa Tanya Jawab Apa Hal-hal Yang Perlu Dipertanyakan Lanjut Tri Nah Ini Bapak Ibu Sudah Terima Semua Surat Edaran Nomor 31 BNSP Garis Miring 6 Garis Miring 2020 Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Lanjut Tri Nah Ini Surat Edaran Yang Dikeluarkan Oleh BNSP Bapak Ibu Dasar Hukumnya Adalah Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disis 2019 Atau COVID-19 Ketiga Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disis 2019 Atau COVID-19 Keempat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia Kelima Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Assessment Kompetensi Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Ketujuh Pedoman Program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahun Anggaran 2020 Nomor 190 Garis Miring 2 Garis Miring BNSP Garis Miring 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Kedelapan Surat Edaran Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor SE 011 Garis Miring BNSP Garis Miring 4 Garis Miring 2020 Tanggal 3 April 2020 Tentang Upaya Memutus Rantai Penyebaran COVID-19 Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi Lanjut Nah Bapak Ibu Ini Lebih Ke Persyaratan Umum Kita Coba Untuk Mencermati Untuk Nantinya Pada Akhir Sesi Kita Akan Umum Jadi Bapak Ibu Persyaratan Umum Nanti Hal-hal Yang Terkait Dengan Proses Yang Akan Dilakukan Dalam Pelaksanaan PSKK Persyaratan Umum Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tatanan Normal Pertama Daerah Yang Boleh Melaksanakan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Ditentukan Oleh BNSP Dengan Memperhatikan Perkembangan Kebijakan Pemerintah Daerah Atau Gugus Tugas COVID-19 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disis 2019 Atau COVID-19 Yang Kedua LSP P1 SMK Yang Dapat Melaksanakan Program PSKK Hanya Yang Sudah Berada Pada Zona Hijau Status Zona Merah Kuning Dan Hijau Dapat Dilihat Pada Website HTTPS COVID-19 .go.id Peta Risiko Bapak Ibu Nanti Coba Ngelink Disitu Disitu Akan Kelihatan Seluruh Kabupaten Kota Yang Sudah Masuk Pada Tug LSP P1 SMK Untuk Pelaksanaan Program PSKK Yang Saat Ini Satu Status Dan Belum Dapat Penandatanganan Surat Perjalanan SPK Keempat Batas Waktu Penandatanganan SPK Untuk LSP P1 SMK Sampai Tanggal 24 Juli 2020 Apabila Sampai Dengan Tanggal 24 Juli 2020 TUK Untuk Program PSKK Masih Belum Berada Di Daerah Status Zona Hijjah Maka Program PSKK Yang Kelima Asesor Kompetensi Dan Personil Yang Ditugaskan Oleh LSP Untuk Melakukan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Dalam Kondisi Sehat Dan Siap Menerapkan Protokol Kesehatan Dalam Melaksanakan Tugasnya Serta Personil Melakukan Self-assessment Dengan Mengisi Formulir Self-assessment Resiko COVID-19 Yang Akan Diberikan Oleh LSP Sebelum Pelaksanaan Keenam Asesi Yang Terlibat Dalam Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Dalam Kondisi Sehat Dan Bersedia Melaksanakan Self-assessment Resiko COVID-19 Dengan Mengisi Form Self-assessment Kemudian Yang Ketujuh Asesor Kompetensi Personil Dan Asesi Yang Terlibat Dalam Kegiatan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Wajib Membawa Alat Tulis Sendiri Kedelapan Mewajibkan Kepada Semua Asesor Kompetensi Personil Dan Asesi Yang Terlibat Dalam Kegiatan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Di TUK Untuk Memahami Penerapan Protokol Kesehatan Delapan A LSP Memastikan Seluruh Area Sarana Dan Prasarana Yang Akan Digunakan Kegiatan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Dalam Keadaan Bersih Dan Higienis Dengan Melakukan Pembersihan Dan Temprotan Desinfektan Satu jam Sebelum Kegiatan Dimulai B LSP Menyiapkan Personil Yang Bertugas Untuk Melakukan Pengukuran Suhu Badan Kepada Semua Orang Yang Akan Memasuki Area Kegiatan Program PSKK C Membatas Orang Lain Di Area Kegiatan PSKK Selain Aksesor Kompetensi Personil Dan Asesi Lanjut Bapak Ibu Sekarang Kita Akan Mencermati Persyaratan Sarana Prasarana Tempat Pelatihan DTUK Yang Pertama LSP Menyediakan Sarana Cuci Tangan Sabun Dan Air Yang Mengalir Kemudian Kedua LSP Menyediakan Hand Sanitizer Dengan Konsentrasi Alkohol Minimal 70% Di Tempat Yang Diperlukan Ketiga LSP Menyediakan Masker Sebagai Cadangan Dan Face Shield Jika Diperlukan Keempat LSP Menyediakan Alat Pengukur Suhu Badan Atau Termometer Tembak Atau Dahi Kelima LSP Menyiapkan Sarana Dan Prasarana Untuk Penerapan Physical Distancing Pada Semua Tempat Yang Digunakan Untuk Kegiatan Program PSKK Keenam Kapasitas Ruangan Yang Akan Digunakan Dalam Kegiat Pelaksanaan PSKK Maksimal 50% Dari Kapasitas Normal Lanjut Tri Kemudian Bapak Ibu Untuk Protokol Kesehatannya Ada Sebagai Berikut Pertama Hanya Personil Yang Sudah Melakukan Self Assessment Dan Hasilnya Masuk Kategori Sedang Dan Kecil Yang Boleh Terlibat Dalam Kegiatan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Yang Kedua Hanya Personil Yang Ukuran Suhu Badan Maksimal 37,3 Derajat Celsius Yang Boleh Terlibat Dalam Kegiatan PSKK Ketiga Semua Personil Yang Terlibat Dalam Kegiatan PSKK Wajib Menggunakan Masker Atau Face Shield Kemudian Keempat Tetap Menjaga Jarak Antarpersonal Minimal Satu Setengah Meter Kelima Tidak Berjabat Tangan Keenam Menjaga Kebersihan Gagang Pintu Kebersihan TUK Alat-alat Untuk Uji Kompetensi Meja Dan Kursi Dengan Memprotkan Disinfektan Kemudian Tujuh Konsumsi Yang Disediakan Lanjut Nah Bapak Ibu Ini Kita Akan Masuk Kedalam Bagaimana Sebenarnya Alur Pelaksanaan Dalam Peraksanaan Sertifikasi Kerja Pertama Adalah LSP Mempelajari Dan Memahami Perkembangan Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disis 2019 Atau COVID-19 Kemudian Selanjutnya LSP Mempelajari Dan Memahami Panduan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Kemudian Selanjutnya Setelah Memahami Panduan LSP Melaksanakan Uji Kompetensi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Selanjutnya LSP Melaporkan Laporan PSKK Kepada PJ PSKK Masing-masing Nah Kemudian Dilanjutkan Dengan Proses Pembayaran PSKK Sesuai Dengan Surat Edaran Dari KPPN Jakarta Nomor 7 Romawi Nomor S 1614 WPB Pembayaran 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 Melalui TUP Tunai Yang Tetap Akan Ditransfer Ke Rekening LSP Bapak Ibu Nah Ini Nanti Dicermati Sehingga Kita Sangat Mengharapkan Laporannya Itu Diserahkan Ke BNSP Terlebih Dahulu Untuk Bisa Dapat Di Proses Pencairan Nah Terakhir Adalah Monitoring Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Dapat Dilakukan Secara Daring Jadi Seperti Ini Bapak Ibu Nanti Monitoring Kita Bisa Dapat Laksanakan Secara Tatap Muka Melalui Zoom Meeting Dan Kita Ada Kesempatan Melihat Kondisi Nanti Kedepan Untuk Melaksanakan Monitoring Secara Tatap Muka Pada Saat Pelaksanaan Atau Setelah Pelaksanaan Kegiatan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Lanjut Tri Jadi Demikian Bapak Ibu Beberapa Hal Terkait Dengan Surat Edaran Nomor 31 Yang Dikeluarkan Oleh Ketua BNSP Terkait Dengan Pelaksanaan PSKK Jadi Intinya Sebenarnya Bapak Ibu Kemarin Kita Sudah Melaksanakan Sosialisasi Hanya Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah LSP Khususnya Untuk Memperhatikan Protokol Kesehatan Pada Saat Melaksanakan Uji Uji PSKK Bapak Pelaksanaan Normal Baru Karena Yang Kita Ingin Cegah Adalah Mencegah Resiko Seminimal Mungkin Kalau Bisa Tanpa Resiko Sehingga Pelaksanaan PSKK Bisa Dapat Berjalan Dengan Lancar Nah Demikian Dari kami Terkait Dengan Surat Edaran Nomor 31 BNSP 2020 Selanjutnya Saya Serahkan Ke MC Tri Silahkan Tri Terima Kasih Bulam Atas Penyampaian Materi Sosialisasi PSKK Untuk Acara Selanjutnya Penyampaian Materi Tata Cara Pelakon PSKK Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Sugiharto Padanya Dipersilahkan Baik Terima kasih Mas Tri Selaku Moderator Selamat Siang Bapak Ibu Semua Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Bisa Tolong Ditampilkan Dari ini Baik Materi Yang Saya Sampaikan Ini Sebetulnya Sama Dengan Ketika Kita Terakhir Sosialisasi Saat Terus Ke Daerah Bapak Ibu Semua Ini Sekedar Reminder Perihal Aspek Pelaporan Dalam SKK Ini Yaitu Aspek Pelaporannya Terdiri Dari Form 11 Perihal Surat Keputusan Tentang Program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Di TUK Kemudian Ada Yang berikutnya Form 12 Mengenai Surat Tugas Penyelenggara Uji Form Ke 13 Tugas Asesor Kemudian Berikutnya Form 14 Contoh Nota Kuitansi Ada Disini Kuitansi ATK Kuitansi Pengadaan Materi Uji Pengadaan Bahan Uji Kompetensi Pengadaan Computer Supplies Kemudian Konsumsi Persiapan Pelaksanaan Uji Dan Konsumsi Uji Kompetensi Itu Sendiri Kalau Bapak Ibu Yang tahun-tahun Sebelumnya Sudah pernah Ikut Pasti Ini sudah Familiar Terkecuali Mungkin Bapak Ibu Yang rencananya Mau ikut Di Tahun Ini Yang jadi Poin Penting Di Tahun Ini Dengan Adanya Pandemi Covid Seperti Ini Pertama Tadi Sempat Dijabarkan Oleh Bu Lamri Contoh Ada disini Konsumsi Konsumsi Diharapkan Menggunakan Sistem Yang Kotak Itu Entah nasi kotak Atau Snacknya Jadi Bukan Prasmanan Kemudian Banyak sekali Pertanyaan Pak Boleh gak Dari anggaran ini Untuk beli Alat-alat Kesehatan Misalkan Hand sanitizer Kemudian Sarung Tangan Atau Masker Itu gak Boleh Bapak Ibu Jadi Penggunaannya Tetap Sesuai Dengan Yang ada Di Juknis Atau Di Pedawan PSKK Jadi Di luar Itu Contoh Pembelian Masker Sarung Tangan Hand sanitizer Itu Tidak Diperkenankan Atau Tidak Boleh Itu Mungkin Karena Ini Jadi Banyak Pertanyaan Dari Bapak Ibu Semua Jadi Tolong Kami Ingatkan Lagi Tidak Boleh Dipergunakan Di luar Tentuan Yang Ada Di Perdoman PSKK Begitu Mengenai Kuitansi Kemudian Di Form 20 Ada Biodar Peserta Berikutnya Form 21 Daftar Hadir Form 22 Form Daftar Hadir Penyelenggara Dan Aksesor Kompetensi Kemudian Tanda Terima ATK Materi Uji Bahan Uji Dan Konsumsi Kemudian Form 24 Honorarium Pelaksanaan Program PSKK Form 25 Penerimaan Transport Lokal Program PSKK Form 26 Berita Acara Assessment Atau Uji Kompetensi Yang Berikutnya Form 27 Berita Acara Pleno Komite Teknis Form 28 Form Surat Keputusan Haruji Form 29 Cover Dan Sistematika Laporan Perpaket Program PSKK Dan Form 30 Lembar Ketikasi Mandiri Paket Laporan Program PSKK Form 31 Rekapitulasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Program PSKK Form 32 Cover Dan Sistematika Pelaporan Seluruh Paket Kegiatan Dan Form 44 Plinskrin Permohonan Pengajuan Blanko Kemudian Yang terakhir Adalah Dokumentasi PSKK Mengenai Foto-foto Pelaksanaannya Nah Seperti Yang Sempat Dijelaskan Di awal Tadi Bahwa Tahun Ini Ada Sedikit Perbedaan Di Sistem Pembayaran Tahun Ini KPPN Menerapkan Sistem Jadi Bapak Ibu Mohon Nanti Kalau Ujinya Sudah Selesai Katakanlah Misalkan Bapak Ibu Dapat 10 Paket Hari ini Ada Uji Dua Paket Mohon Langsung Saja Segera Diselesaikan Gak Usah Nunggu Selesai 10 Paket Misalkan Hari ini Dua Paket Ada Uji Kalau bisa Hari ini Atau besoknya Diselesaikan Segera Kemudian Sehingga Bisa Dicicil Pelaporannya Setelah 10 Paket Sudah Selesai Katakan Nanti Terakhir Tanggal 30 Selesai Bisa Langsung Dikirimkan Kami Selaku PJ Karena begini Bapak Ibu Di tahun ini Tadi ada sedikit Perbedaan Yang namanya Metode Atau Sistep Laporan Harus Dikirimkan Kami Dulu Kami Verifikasi Dulu Sampai Dengan Sampai Benar Sampai Dengan Sesuai Dengan Pendoman Baru Kita Bisa Bayarkan Kalau Tahun Lalu Ada sedikit Perbedaan Begitu Laporan Sudah Disampaikan Ke BNSP Walaupun Mungkin Ada beberapa Yang Masih Salah Kita Masih Beri Keringanan Tetap Dibayarkan Kalau tahun ini Benar-benar Harus Sesuai Bapak Ibu Jadi Nanti Sekali lagi Supaya Proses Pengecekan Laporan Atau Verifikasi Laporan Bisa Cepat Ketika Selesai Katakanlah Tanggal 30 Juli Terakhir Ujinya Satu Atau Dua Kemudian Bisa Langsung Segera Dikirimkan Ke PJ Masing-masing Kami Selalu PJ Juga Punya Banyak Waktu Untuk Melakukan Verifikasi Karena Kami Setiap PJ Juga Hampir Ratusan Diberi Tanggungjawab Sekitar Ratusan LSP Yang Harus Kita Tangani Jadi Tolong Ketika Memang Sudah Selesai Bisa Segera Dikirimkan Kami Lakukan Verifikasi Dan Segera Bisa Dibayar Di tahun Ini Sistem Pemeran Ada yang Berbeda Seperti Itu Nah Kemudian Tadi Disempat Disingung Juga Mengenai Monitoring Nanti Tolong Jadwal Yang Sudah Disampaikan Kepada PJ Masing-masing Tadi Katakanlah Ada Uji Hari Ini Kemudian Tanggal 30 Juli Itu Sudah Fix Karena Kami Pun Nanti Akan Melakukan Random Mengenai Monitoring Secara Online Secara Daring Bisa Kita Pengen Monitoring Ke SMK 1 Tabanan Misalkan Tanggal 30 Karena SMK 1 Tabanan Menyampaikan Jadwal Tanggal 30 Juli Kita Bisa Minta Untuk Menurutkan Monitoring Daring Kesana Jadi Tolong Jadwal itu Sudah Fix Sudah Benar Benar Dikoordinasikan Dengan Semua Tim LSP Dan Para Asesinya Bapak Ibu Begitu Nah Kemudian Ini Kami Sampaikan Laporannya Tadi Tentang Form-formnya Kemudian Berikutnya Contoh Laporannya Bapak Ibu Bisa Disimak Berikutnya Mengenai Contoh Pelaporan Disini Kami Sampaikan Contoh Laporan Ya Seperti tadi Kami Sampaikan Sebetulnya Pada umumnya Hampir Sama Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Ini sekedar Kita sama-sama Merefresh Kembali Mengenai Template Atau Format Pelaporan Di halaman PAN Biasa Cover Yang berisi Data skema Unitnya Pelaksanaan paketnya TUKnya Dimana Jadwal Dan jumlah Searchnya Beri judul Laporan Pelaksanaan SKK Tahun Anggaran 2020 Berikutnya Ini kata Pengantar Bapak Ibu Halaman Keduanya Kata Pengantar Berikutnya Ini daftar Isi Yang Dokumen-dokumen Apa yang harus ada Di sini Kemudian Next Daftar Lampiran Next Bab 1 Berisi Pendahuluan Maksud dan Tujuan Sasaran Kemudian Masuk ke Bab 2 Pelaksanaan Kegiatan Ini Berisi Skemanya Apa yang Diujikan Kemudian Ada Unitnya Di skema Tersebut Ada berapa Unit Kemudian Jadwalnya Kapan Dan Berikut Daftar Beserta Kemudian Data Asesor Kompetensinya Kemudian Mengenai Hasil Pelaksanaan Uji Tersebut Dan Permasalahan Dan Upaya Tindak Lanjutnya Dap Empat Penutup Dan Yang Terakhir Berisi Lampiran Seperti Yang Diminta Di Awal Seperti NPWP Kemudian Nomor Rekening LSP Sekali Kali lagi Untuk Nomor Rekening Mohon Nanti Dipastikan Aktif Bapak Ibu Nanti Bahan Sosialisasi Ini Juga Kami Share Di Grup WA Oleh Semua PJ Nanti Bapak Ibu Tetap Bisa Cermati Tadi Tadi Catatan Kami Mengenai Mohon Diperhatikan Sebagai Rekening Harus Masih Aktif Kembali Kemudian Selanjutnya Ini Kopi SPMK Kemudian Ini Jumlah Nilai Pekerjaan Per paket Bapak Ibu Ini Mengenai SK Tentang TUK Ini Penetapan TUK Tentang Penetapan TUK Kemudian Tentang Pelaksanaan Ujinya Di TUK Tersebut Kemudian Ini Data-data Acesi Aceso Kemudian Penanggung Jawab Ujinya Surat Tugas Dan Penyelenggara Tadi Ini Surat Tugas Aceso Data-data Acesi Atau Wiodata Serta Uji Ini Berita Acara Pelaksanaannya Laporan Hasil Verifikasinya Dan Ini Berita Acara Plenonya Next Ini Tentang TUK Penetapan TUK Penetapan Hasil Ujinya Maaf Lampiran Penetapan Hasil Ujin Dan Ini Foto-foto Kegiatannya Nah Hal yang Jadi banyak Pertanyaan Juga Kadang Bapak Ibu Menyampaikan Pak Kami masih Ada di Jona Kuning Misalkan Belum Sampai Hijau Sekali Lagi BNSB Dalam hal ini Membuat Surat Edaran Pun Masih Juga Mengacu kepada SKB Tiga Menteri Bapak Ibu Seperti kita tahu Bahwa SKB Tiga Menteri Tersebut Untuk Sistem Pembelajaran Di sekolah Kan Memang Mengharuskan Yang Jona Hijau Jadi Kalau Sampai Katakanlah Misalkan Sampai Dengan Hari ini Masih Belum Berada Di Jona Hijau Ya Memang Mohon maaf Belum Bisa Diajukan Tadi Untuk Meng-cross-check Daerah Atau Wilayah Bapak Ibu Apakah Masuk Ke Jona Hijau Merah Atau Kuning Bisa Dicek Di webnya Gugus Covid Kemudian Kalau Misalkan Bapak Ibu Sudah ada Di Jona Hijau Dapat Sepuluh Paket Tapi Ada Kesulitan Misalkan Cari Aksesinya Atau Kita Tidak Yakin Mengenai Jadwalnya Monggo Itu Bisa Dicil Oh Pak Dari Sepuluh Ternyata Kita Yakin Baru Dua Pak Misalkan Saya Ajukan Dulu Dua Paket Karena Mungkin Aksesinya Sudah Susah Dicari Atau Misalkan Dari Sepuluh Paket Itu Kita Baru Dapat Yang Benar Fix Siap Dua Paket Yang Monggo Jadi Bapak 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 Laksanakan Dua Paket Itu Bisa Simbang Harus Nunggu Sepuluh Nunggu Aksesinya Kumpul Atau Nunggu Tempatnya Benar-benar Ready Tapi Nggak Siap Siap Malah Keteter Mau Boleh Diajukan Dulu Yang Yang Paling Siap Dari Sepuluh Dua Dulu Kita Siap Silahkan Seperti Itu Bapak Ibu Yang Penting Adalah Catatannya Untuk Kita Juga Mengacu Pada SKB Menteri Dan Sekali Lagi Di Masa Pandemi Ini Difokus Kita Adalah Kesehatan Jadi Ya Protokol Kesehatan Itu Harus Terat Dilaksanakan Dan Kalaupun Sampai Dengan Hari Berapa Daerah Misalkan Jawa Timur Itu Masih Rawan Jakarta Juga Termasuk Kita Tidak Bisa Paksakan Bapak Ibu Begitu Mungkin Sementara Yang bisa Kami Sampaikan Nanti Kita Bisa Materi Ini Akan Kami Sharing Melalui PJM Masing-masing Dua Grup Masing-masing Setelah Ini Juga Kita Akan Buka Bersitanya Jawab Kalau Memang Ada Hal-hal Penyampaian Dari Kami Yang Memang Masih Dipertanyakan Atau Yang Masih Belum Jelas Monggo Bapak Ibu Bisa Kita Diskusi Setelah Demikian Terima Kasih Materi Dari Saya Kami Kembalikan Ke Matris Laku Moderator Terima Kasih Terima Kasih Bapak Sugiyato Telah Menyampaikan Materinya Bapak Bapak Ibu Kami Akan Membuka Pertanyaan Pertama Yaitu Dengan Jumlahnya Tiga Orang Saja Nanti Bisa Lanjut Dengan Pertanyaan Yang Kedua Dengan Bapak Ibu Bisa Memanfaatkan Fitur Raise Hand Atau Bisa Set Raise Hand Ada Di Pocok Kanan Bawah Bapak 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 Mungkin Ada Pertanyaan Yang Pertama Yaitu Pada RSP SMK Kartinik Batam Mohon Dianmud Supaya Kami Bisa Mendengar Anda Halo Oke Baiklah Lanjut Bapak Bapak Gini Pak Mau saya Ini Sampaikan Di Batam Itu Kita Punya Rumah Sakit Tempat Covid Ya Jadi Dari daerah Bermacam-macam Daerah Dari luar negeri Itu akan Dirujuk Ke rumah Sakit Galang Namanya Jadi Secara Otomatis Sampai Kapanpun Batam Itu Agak Susah Di Ijaunya Karena Orang Sakitnya Masih Terus Di sana Dikirim Gimana Pak Seperti Itu Selanjutnya Bapak Arief Rosit Dari RSP SMK Muhammad Diyah Monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Bapak Pemateri Kami Kami Sudah Menyiapkan LSP kami Dengan protokol Kesehatan Yang Sesuai Dengan Pada Perseratan Dan Kemudian Ketika kami Melihat pada Website COVID Bahwa Daerah kami Sudah termasuk Hijau Dan Surat Keterangan Yang sudah Kami Minta Kepada Tim Kugus COVID Itu Sampai Sekarang Belum Keluar Bapak Nah Ini Kami Menunggu Apakah Pelaksanaan Uji Kompetensi Ini dapat Kami Laksanakan Atau Tetap Menunggu Surat Keterangan Dari Tim Kugus COVID Sekaligus Juga Tentang SPK Yang Kami Nantikan Itu Apakah Harus Menunggu Surat Keterangan Dari Tim Kugus COVID Yang Diberikan Kepada Kami Untuk Kirimkan Ke BNSP Apakah Kami Harus Seperti Itu Mohon Penjelasan Untuk Menanya Yang Ketiga Yaitu LSP SMK Negeri Satu Bukan Baru Tunggu Bapak Kami Persilah Bapak Terima kasih Pak Kami LSP SMK Satu Bukan Baru Kami Sudah Berusaha Kami Dapat Terus Sudah Berusaha Menghubungin ASSI Tapi Karena Daerah Masih Zona Merah Sepertinya Masih Sulit Kali Pak Mendapatkan ASSI Sebanyak 5 paket Yang Dapat Terus Bagaimana Jalan Keluarnya Pak Apabila Nantinya Misalnya Kami Tidak Dapat Memenuhi Sekian Paket Dapatkan Satu Paket Apakah Pada Saat Penandatanganan MOU Itu Bermasalah Terdikembalikan Bagaimana Pak Terima kasih Pak Baiklah Ini Cukup Biar Dijawab Dulu Oleh Bapak Subiato Atau Bulong Terima kasih Saya Coba Untuk Merespon Pertanyaan Dari Bapak Pertama Dari LSPSMK Kartini Batam Terkait Dengan Pelaksanaan PSKK Sementara Zonanya Memang Dalam Kondisi Menjadi Rujukan Rumah Sakit Yang Pasti Bapak Ibu Kita Mengacu Kepada Persyaratan Umum Yang Ada Di Surat Edaran Bapak Karena Memang Kenapa Kita Terkait Zona Hijau Karena Kita Ini Untuk Mengakomodir Juga Adanya SKB Yang Empat Menteri Terkait Kesanaan Pendidikan Nah Pelaksanaan Pendidikan Untuk SMK Itu Jelas Kalau Diluar Jalur Hijau Tidak Dapat Melakukan Tetap Muka Nah Sehingga Kita Memang Mengakomodir Untuk SMK P1 SMK Itu Yang Jalur Hijau Dan Mengacunya Pada Website Kugus COVID Yang COVID19.go.id Ada Disitu Peta Risikonya Yang Jalur Yang Mana-mana Saja Bapak Jadi Kita Menunggu Disini Berdasarkan Persyaratan Umum Juga Pada Poin Keempat Batas Waktu Penandatanganan SPK Untuk LSP P1 SMK Sampai Tanggal 24 Juli Jadi Ada Kemungkinan Ada Kemungkinan Nanti Seperti Saat ini Sudah ada Penambahan-penambahan Terkait dengan Jalur Hijau Kemungkinan-kemungkinan Itu bisa saja Nanti Kita masih tetap Memperhatikan Status zona Merah Kuning Hijau Untuk bisa dapat Merubah Status yang ada Apakah kuning Menjadi hijau Apakah Jadi merah Ke kuning dulu Baru kemudian Baru ke hijau Kita menunggu Sampai Karena ketentuan Di nomor 2 Bahwa SMK Yang dapat Melaksana program EPSKK Itu Hanya Yang pada Jalur Hijau Itu ya Bapak Yang dari LSP SMK Kartini Dan Sebenarnya Ini juga Yang menjawab Pertanyaan Dari Bapak Arief Roshid Ini dari LSP SMK Juga Bapak Mohon izin Pak Arief Roshid Dari SMK Pak Arief Roshid LSP SMK Mana Pak Arief Roshid LSP Mohon izin Kacin Kacin Pekalongan Sudah daerah hijau Ibu Sudah zona hijau Kalau sudah zona hijau Berapa Proses Untuk penandatanganan SPK Bapak Jadi Di proses Nanti Bapak Itu PJ-nya siapa Koordinasikan dengan PJ-nya Untuk Penandatanganan SPK Karena memang Sudah dalam Jalur hijau Yang dibuktikan oleh Website tadi COVID19.go.id Pak Arief Roshid Nanti buktinya Saya kirimkan ke PJ-nya Bu ya Ya Ke PJ-nya Ke PJ-nya Bapak Oke Cukup ya Pak Pak Arief Roshid Selanjutnya Ke Ibu Yang dari SMK Negeri Satu Pekan Baru Nah Pekan Baru ini Berdasarkan Website Itu ada di Zona Merah Ya Ibu Jadi berarti Dalam Kesempatan ini PSKK Belum dapat Dilaksanakan Kecuali Dalam Pemantauan Ibu Coba Lihat Nanti Di website Sampai Batas Waktu 24 Juli 2020 SMK Negeri 1 Pekan Baru SMK Negeri 1 Pekan Baru Unstable Unstable Mungkin SMK Bukan Baru Ibu Gimana Ibu Berarti Kami menunggu Sampai Tanggal 24 Juli Baru Nanti Kita Lihat Kalau Misalnya Sudah Beralih Zonanya Baru Bisa Tanda Tangan Itu MOU Jadi Kepada Bapak Ibu Dari LSP P1 SMK Nanti Coba Diperhatikan Sampai Batas Waktu 24 Juli 2020 SMK Bapak Ibu Ada Pada Wilayah Zona Hijau Jika Sudah Masuk Kedalam Zona Hijau Bapak Bisa menghubungi PJ Dan kemudian Melakukan proses kontrak Oke Terima kasih Makasih Ya Bu Terima kasih Untuk Penanyaan yang berikutnya Maaf Tadi Dari LSP SMK Negeri Sat 12 Surabaya Pak Ahmad Haidi Monggo Pak Ahmad Terima kasih Pak Bisa Dengar suara saya Ya Pak Ya bisa Pak Ya Assalamualaikum Selamat siang Salam sejahtera Bagi kita semua Sebenarnya pertanyaan saya Sudah Dijawak oleh Bula Meriah Tentang keputusan Ketetapan Bahwasannya Untuk pelaksanaan PSKK itu Harus Di dalam Zona Hijau Cuma ada Satu hal yang mungkin Bisa dipertimbangkan Oleh BMSB Berkaitan dengan Adarnya Peraturan daerah Peraturan daerah Kalau tidak salah Pada kesempatan yang lalu BMSB mengeluarkan Untuk Melampirkan Form-form lagi Jadwal Dan kemudian juga Dilampirkan Keputusan-keputusan Pemerintah daerah Yang memperkuat Bahwasannya Di daerah tersebut Sudah bisa Melaksanakan Kegiatan Aktivitas Salah satu contoh Saya beri contoh Bahwa Bu Landria Bahwasannya Di Surabaya Bu Usurnya Dan kemudian mungkin Jawa Timur Bapak Bula Amri Untuk zona hijau itu Memang sangat kecil sekali Bapak Ibu Karena pada kesempatan Sudah tiga bulan Terakhir ini Sampai sekarang itu Hanya ada beberapa Mungkin tidak sampai Satu dua persen saja Sedangkan yang lainnya Masih dalam Satu sekuning Merah Dan sebagainya Apakah ada Pertimbangan lain Misalnya Dari pemerintah daerah Itu mengeluarkan Sebuah keputusan Seperti di Surabaya itu Pemerintah Wali kota Wali kota Surabaya Meluarkan perwali Yang di dalamnya Di sana itu Ada Memberikan kesempatan Bahwasannya Kegiatan-kegiatan Pembelajaran Apalagi Kegiatan SKK Ini Sifatnya momen Bukan kegiatan Harian Ataupun rutin Itu Diberi sempatan Untuk bisa melaksanakan Kemarin Sudah saya lampirkan Kepada PJ kami Di grup Tahap 2 Di situ Sudah saya baparkan Apakah Tidak dipertimbangkan Hal yang semacam itu Sebab Kalau misalnya Nunggu zona hijau Rasanya itu Pesimis sekali Oleh karena Saya pikir BNSP itu Alangkah bijaksananya Kalau misalnya Ada jaminan Dari Peraturan Dari pemerintah daerah Karena pemerintah daerah Sendiri itu Di dalamnya Ada Tim gugus tugas Tugas-tugas tersebut Yang ada di daerah Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baikumsalam Baikumsalam Bawa Bawa Alibu Untuk yang Penanya Selanjutnya Baikumsalam Kami akan mencoba Menjawab dari Dari chatting Kepada Pak Yang dari chat SP SMK Negeri 1 Bandar Lampung Bertanya Kami mendapatkan Bantuan PSKK 8 paket Sedangkan Berdasarkan Registrasi Salon peserta Hanya mendapat 2 paket Apakah kami Hanya melaksanakan Paket Berdasarkan Registrasi Peserta Atau Harus Seluruhnya Mohon Darul Arif Paman Apakah Baten Subang Tadi yang Bagaimana Ibu Bulamria Mau Menjawab Atau Baik Karena Bagaimana pertanyaan dari RSP lain Mungkin saya akan Pertanyaan dari Bapak yang dari SMK Negeri 12 Surabaya ya Pak Dan ini juga mungkin jawaban ini menjadi acuan juga bagi LSP-LSP SMK Negeri lainnya Bapak Ibu sekalian untuk pelaksanaan PSKK memang proses yang kita lakukan itu sangat dinamis Progresnya sangat cepat berubah Bapak Ibu Jadi Mulai dari awal kita sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa sehingga kita hanya bisa melakukan penetapan PSKK Itu kita masih lihat situasi dan kondisi kemudian pengumuman dari badan COVID termasuk pusat dan daerah gitu Dan pada saat setelah sudah mulai pada fase pertama itu sekitar bulan Mei di akhir Mulai ada transisi dan sebagainya Nah disitu kita juga mengacu SE ini mengacu Apa namanya Maksudnya kita mengakomodir juga dari Surat keputusan dari empat menteri yang termasuk di dalamnya ketua gugus Kemudian ada menteri pendidikan Kemudian ada menteri dalam negeri Itu semuanya terkait dengan pelaksanaan pendidikan yang dapat dilaksanakan adalah hanya pada zona hijau Dengan ketentuan ada empat persyaratan yang harus dilengkapi gitu yang harus dilakukan Nah jadi sebenarnya Bapak Ibu kita memperhatikan surat edaran yang kita keluarkan ini tetap kita memperhatikan Surat keputusan yang dari kementerian pendidikan Bahwa untuk bidang pendidikan termasuk di dalamnya SMK Untuk jalur hijau saja yang bisa dapat melaksanakan kegitan Nah oleh sebab itu makanya kita mengacu kepada SK Untuk menyatakan bahwa SMK kita hanya memperkenankan untuk melaksanakan PSKK di jalur hijau Terkait dengan peraturan daerah tadi Bapak Sebenarnya kita coba untuk mengakomodir ya Coba mengakomodir Tapi karena memang aturannya untuk pendidikan itu sudah memang Sudah ada ketentuan khusus di dalamnya Tidak ada penelaksanakan di luar dari jalur hijau Kita mengikut Nah sementara untuk di SE ini Bagi LSP yang di luar SMK Itu seperti non-SMK Kemudian SPP 2 Kemudian LSPP 3 Itu memang diperkenankan Untuk mengeluarkan atau melampirkan surat-surat dari pemerintah daerah Jika memang sudah dapat melaksanakan aktivitas Jadi istilahnya pengertiannya bahwa memang SMK ini Ada penanganan khusus Penanganan khusus bahwa memang yang bisa melaksanakan ini hanya jalur hijau Bapak Dan itu menjadi aturan yang tetap kita membuka peluang Ini berarti kita membuka peluang Bukan juga kalau misalnya kita langsung jalur hijau sampai tanggal sekian gitu Itu langsung tidak bisa melaksanakan Ini kemungkinan Kemarin kita mencoba kemungkinan nanti di Juli sampai akhir Juli tanggal 24 Juli Dari jalur-jalur itu ada yang berubah gitu Ada yang berubah menjadi hijau Nah pada saat batas 24 Juli Zonanya menjadi zona hijau Itu LSP, SMK itu simulasi saja dan dipersilakan untuk melakukan kontrak Itu Bapak yang bisa kita jelaskan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan adanya peraturan daerah Mungkin dapat di Kita saling Kerjasama ya Pak ya Kerjasama yang baik gitu Kalau banyak Nanti di SMK 12 R Surabaya jalur Jalur hijau sebelum tanggal 24 Juli Ini berarti kita melaksanakan kontrak Terima kasih Mungkin ada pertanyaan lagi Mungkin ada pertanyaan yang ada di layar Pak Sugih mohon perhatiannya untuk tadi ada beberapa pertanyaan Silahkan Pak Sugih Ya baik mohon izin Dari Bapak-Ibu semua Di sini juga ada yang mengajukan pertanyaan via chat Saya bacakan salah satunya dari SMK 1 Bandar Lampung Ini sebetulnya ambil mirip ya Dari mendapatkan bantuan 8 paket Sedangkan peserta yang terregistrasi hanya 2 paket Ya kalau memang daerahnya sudah hijau Mau maju 2 paket dulu silahkan Bapak-Ibu Tadi yang seperti disampaikan saat materi di awal Yang penting kata kuncinya tadi adalah sudah dinyatakan jurnah hijau Karena kita sama-sama mengacu pada SKB 3 Menteri Begitu yang untuk Bapak-Ibu semua dari SMK 1 Bandar Lampung Kemudian ada juga dari SMK 5 Manado Yang bertanya Apakah bahan telepik itu harus dimasukkan juga Peralatan protokol kesehatan pada tatanan normal seperti hand sanitizer dan lain-lain Ya nanti dipastikan saja oleh Bapak-Ibu saat melakukan verifikasi Peralatan atau alat atau bahan Yang sebagai penunjang program protokol kesehatan memang harus ada Tadi kan di materinya Bu Lamria sudah disampaikan Termasuk juga tidak hanya peralatan tapi setting tempat ya Setting tempat di TUK tadi berjarak 1,5 meter Kemudian kapasitasnya jadi 50% Itu juga harus dipastikan Begitu Itu kan yang terkait dengan TUK Seperti itu yang menjawab dari pertanyaan SMK 5 Manado Kemudian dari SMK 3 Bojonegoro Berkanya Bantuan PSKK kenapa harus dibatalkan? Apa tidak diundur saja bertahap per daerah? Jadi saat daerah tersebut menjadi zona hijau Maka pelaksanaan uji sertifikasi bisa dilaksanakan Yang merah dan kuning menunggu dulu sampai daerahnya menjadi hijau Pertanyaan dari LSP SMK 3 Bojonegoro Bapak Ibu Kami juga di BNSB kan ingin memastikan bahwa sampai dengan waktu tersebut Kesehatan atau kondisi di daerah Bapak Ibu Setiap kegiatan atau program kita selalu juga mempunyai timeline-timelinenya Kita tidak bisa lepas sampai menunggu Kalau bicara menunggu COVID-19 bisa jadi mungkin sampai tahun depan Tidak akan berakhir Nah kami setiap lembaga di SMK Bapak Ibu Setiap program atau kegiatan pasti punya timelinenya sendiri kan Punya deadline-nya sendiri Begitu juga di kami Bapak Ibu Itu ya mohon sama-sama kita pahami Pasti setiap lembaga punya deadline atau timeline Untuk waktu atau kegiatan program yang akan dilaksanakan begitu pun di kami Kira-kira jawaban seperti itu Kemudian yang ada lagi Mohon penjelasan dari SMK 3 Pekan Baru ya Mohon penjelasan apabila wilayah kita sudah jona hijau Dan dapat melaksanakan PSKK Apakah klaster terakhir dari skema yang ada dilaksanakan Mengingat waktu pelaporan Karena kemarin perseratan pada saat sosialisasi ASSI harus sudah menyelesaikan klaster-klaster sebelumnya Nah terkait dengan ini Bapak Ibu Kan sama-sama kita ketahui bahwa Saat ini sertifikat dikeluarkan oleh BNSW adalah Sudah per skema, sudah bukan per klaster Mungkin Bapak Ibu ingat tahun lalu Terakhir itu masih diizinkan per klaster Tapi kalau sekarang sudah berskema Bayangkan kalau misalkan klasternya Bapak Ibu Skemanya administrasi perkantoran Misalkan TKP Di situ ada beberapa klaster Tapi Ibu cuma melaksananya klaster satu Kan tidak muncul sertifikatnya Padahal salah satu ending atau program dari ujinya Adalah munculnya sertifikat Makanya tetap harus dalam satu skema Begitu Bapak Ibu Karena sekarang BNSW sudah tidak merebitkan skema per klaster lagi Tapi sertifikat sudah berdasarkan skema Entah di skema tersebut ada tiga klaster Ada sepuluh klaster Ya tetap harus dilaksanakan Kurang lebih seperti itu Mungkin bulan meriah ada tambahan Silahkan terima kasih Ibu Mereka mohon maaf mungkin Masih di-unmud tuh suaranya tidak masuk Mohon maaf Oke Terima kasih Mohon penjelasan Apabila wilayah kita sudah zona hijau Dan dapat melaksanakan PSKK Apakah tetap klaster terakhir dari skema yang ada Yang dilaksanakan Mengingat waktu pelaporan Karena kemarin persyaratan Waktu sosialisasi ASSI harus menyelesaikan Klaster-klaster sebelumnya Mohon arahan Bapak yang dari LSB PSKK Negeri Tiga Pekan Baru Nah jadi tetap sama Bapak Terkait dengan sosialisasi yang kita lakukan sebelumnya Bahwa SMK atau ASSI Harus menyelesaikan klaster-klaster sebelumnya Karena itu kan mereka pada saat akhir Itu adalah pemenuhan Sehingga mereka masuk ke dalam level Level 2 Untuk mendapatkan sertifikat itu Jadi tetap sama persyaratannya Pada saat nanti setelah zona hijau Kemudian kontrak PSKK ASSI tersebut harus sudah menyelesaikan Klaster-klaster sebelumnya Dan jadi yang terakhir Pada saat pelaksanaan uji kompetensi Itu adalah uji kompetensi Untuk yang klaster-klaster yang terakhir Itu tetap dengan persyaratan demikian Bapak Ibu Demikian Terima kasih Ada yang lain? Pertanyaan lain ke bawah? Ada enggak ya? Ini ada dari Pada saat Prinsip saat ini Kita wait and see Kami LSB SMK Negeri 1 Kalesan Sebenarnya sudah siap uji PSKK Hanya berdasarkan regulasi Dari SMP Menteri Yogyakarta Sepertinya batal uji PSKK Nah jadi Bapak Ibu Beritahu informasikan juga Bahwa memang Ada dari SMK Apakah SMK Ini saya belum mengecek Tapi ada dari SMK Negeri Jogja Mereka sudah mengirimkan Surat ke BNSB Bahwa mereka memang Sudah melaksanakan uji PSKK Karena memang Ketentuan dari yang Apa? SE 4 Menteri Nah jadi Bapak Ibu disini Kalau saya cek tadi Di screen zoom meeting Ini hampir semua Atau mayoritas adalah Pesertanya dari LSB SMK Jadi itu tadi Bapak Ibu Bukan kita tidak Mau memberikan Waktu yang cukup panjang Seperti yang disampaikan Pak Sugi tadi Kita juga perlu Perlu Apa namanya itu Perlu konfirmasi secepatnya Kita juga Ada batas Ada batas yang harus kita Kendalikan Sama seperti Bapak Ibu Di SMK juga Jadi Sehingga kita inginkan Bapak Ibu yang dari SMK Coba dipastikan kembali Apakah memang Akan melaksanakan PSKK Atau tidak Tapi benar Kita masih punya waktu Punya waktu Berarti sekarang Tanggal 8 Ketanggal 24 24 Kurang Itu sekitar 16 hari lagi Jadi sekitar Dua mingguan Dua mingguan Kita untuk memastikan Apakah SMK kita Zona hijau Nah jika tidak Atau mungkin Ada juga kebijakan Dari daerah Memang daerah tersebut Tidak bisa Melaksanakan kegiatan Namun Silahkan Mengirimkan surat Kepada kita Untuk menyatakan Bahwa memang Tidak dapat melaksanakan Uji kompetensi Untuk PSKK Sehingga Kita bisa Mendapatkan Rekomendasi berikutnya Terkait dengan Pelaksanaan PSKK Jadi Bapak Ibu Yang seperti saya katakan Di awal Ini sangat Dinamis sekali Perubahan Kapan saja Tidak mustahil juga Yang merah Tadi bisa juga Kehijau Ini banyak hal Yang bisa terjadi Tapi Dan tidak mungkin Dan mungkin juga terjadi Bisa saja Kita tidak tahu Apa yang terjadi Kedepan Tapi yang pasti Kita tetap BNSP melaksanakan Uji Atau asesmen Untuk PSKK Karena yang disampaikan Pak Aldo tadi Perekonomian Bagaimanapun Itu tetap Harus tetap berjalan Sehingga Protokol kesehatan Kita harus terapkan Dalam Pada selap Pelaksanaan PSKK Uji kompetensi PSKK Apakah itu TUK Apakah itu Seluruh Personilnya Apakah itu Semua dokumen Dokumen Ini kita perhatikan Dan kemudian Ada juga Self-assessment Ini yang kita perhatikan Untuk mengurangi Risiko Kalau perlu Kita sama sekali Tidak punya risiko Pada saat Pelaksanaan Uji kompetensi PSKK Sehingga Bapak Ibu Memang ini Sangat berbeda Sangat berbeda Dengan situasi Sebelumnya Pada situasi Sebelumnya Kita tinggal Melaksanakan Proses tetap Dilaksanakan Seperti biasa Tapi kondisi Sekarang Setelah COVID Pada bulan Maret kemarin Kita juga Di BNSP Banyak hal Yang kita Melakukan Perubahan cepat Perubahan cepat Di antaranya Sampai Karpaldu Untuk asesmen Kita sudah Ada asesmen Atau uji kompetensi Jarak jauh Dengan ketentuan Ketentuan Yang mereka Harus bisa siapkan Teknologi Yang cukup baik Karena kita Tidak mau juga Hasil dari uji Atau asesmen Kompetensi tersebut Tidak valid Atau tidak Dipertanggungjawabkan Sertifikatnya Nah itu Jadi Bapak Ibu Intinya adalah Bahwa kita tetap Kita tetap Dengan semangat Kita ingin Semua LHP Yang menerima PSKK Dapat Memaksanakan Program PSKK Dengan menerapkan Protokol kesehatan Ada pun Kebijakan-kebijakan Yang kami Sampaikan tadi Tentang zona hijau Kita Mengakomodir SK SK Juga yang ada SK 4 Menteri Bahwa Kita untuk Menghindari Resiko Termasuk juga Terhadap Anak didik Anak didik yang Pada usia muda Dengan semua Lingkungan-lingkungan Di sekolah Nah Untuk mengantisipasi Ini kita mencoba Untuk mengakomodir Dari kebijakan tersebut Sehingga Kita bisa juga Dapat Membantu Membantu Pemerintah Dalam Pendanganan Pandemi COVID-19 Dan yang pasti Kalaupun memang Nanti Bapak Ibu Yang dari zona hijau Bisa melaksanakan Dapat melaksanakan SKK Di jalur hijau Kami memohon Kami pesankan Untuk tetap Mengikuti protokol Kesehatan yang ada Sebagaimana Surat edaran Yang disampaikan Oleh BNSB Untuk Keselamatan bersama Kesehatan bersama Dan kemudian Menjaga Keamanan Kita bersama Jadi saya pikir Demikian Mungkin Ini masih ada waktu Ada Bapak Ibu yang Menyampaikan Pertanyaannya Lagi Sehingga Setelah Kegiatan sosialisasi Melalui Zoom meeting Ini kita kan Kita bisa Langsung Proses Kita langsung Proses Ke Penandatangan kontrak Dan sebagainya Sambil nanti Bapak Ibu Tadi di paparan Yang saya sampaikan Bahwa Kita juga nanti Monitoring Bapak Ibu Jika yang sudah Zona hijau Kemudian Penandatangan kontrak Kita nanti bisa Komunikasi kita Sangat Melalui Teknologi Melalui WA Sehingga Bapak Ibu Punya grup sendiri Grup PJ Yang ada PJnya Masing-masing Pada saat Pelaksanaan kontrak Silahkan Bapak Ibu Nanti sampaikan Pada saat Melaksanakan uji Kompetensinya Kita bisa Kita juga bisa Monitoring pada saat Pelaksanaan uji Ataukah Setelah Pelaksanaan uji Sehingga kita Bapak Ibu Juga yang ada di LSP Bisa benar-benar Setelah pelaksanaan uji Bisa menyiapkan Laporan Laporan sesuai Dengan Pedoman Yang dibuat Kemarin kita sudah Share pada saat Sosialisasi PSKK Sehingga kita Tidak ada lagi Mengembalikan laporan Karena masih perlu Perbaikan Supaya proses Alur yang tadi Saya sampaikan Bahwa pada saat Setelah pelaporan Itu baru nanti Proses untuk pencairan Nah ini Bapak Ibu Kenapa kita Melaksanakan Apa namanya Zoom meeting Untuk sosialisasi Kembali Kepada Bapak Ibu Yang di LSP Karena kita ingin Menyamakan persepsi Secara Secara langsung Secara interaksi Tata muka Walaupun melalui Zoom meeting Sehingga tidak ada Pertanyaan-pertanyaan lagi Semua Sudah 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 cukup jelas Terkait dengan Surat edaran tersebut Apa yang dimaksud oleh Surat edaran tersebut Jadi target kita Nanti adalah Berikutnya Adalah pelaksanaan PSKK Dengan menerapkan Tatanan normal baru Nah kerjasama yang baik Antara BNSP Dengan LSP Apakah itu SMK Atau kanon SMK P2 dan P3 Dengan harapan Bahwa semua Dapat terlaksana Dengan baik Dan lancar Demikian Bapak Ibu Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Silahkan Halo mungkin Yang dari chat Baiklah Kami akan menjawab dulu Dari Pertanyaan dari chat dulu Ya mohon izin Bu Ini ada beberapa Pertanyaan lagi Dari Bapak Ibu Semua Melalui chat Berikutnya Ini dari SMK PGRI 2 Apakah Ini berlaku Dalam program Mandiri Jika ada sekolah Yang sudah Melaksanakan Uji kompetensi Apakah Sertifikatnya Sudah diakui Oleh BNSP Nah tadi Bapak Ibu Sekali lagi Pelaksanaan uji Baik Mandiri Atau PSKK Kan tetap Tadi Mengacu pada SKB Kebijakan BNSP pun Kan Tadi Belum dia Sampaikan Kita Mengakomodir Atau mengacu Pada SKB Pertanyaannya Apakah Di zona SMK 2 PGRI ini Apakah Sudah Zona hijau Kan itu Pertanyaan besarnya Kalau di luar Zona Itu Ya tidak Boleh Kan gitu Kemudian Dari SMK 2 Lahat SMK 2 Lahat Mendapat 10 paket Tapi Setelah Registrasi Ternyata Peserta Lebih Dari 10 paket Apakah Ada perubahan Jumlah paket Pohon informasinya Mengenai Penetapan PSKK Kalau Bapak Atau Ibu DSM K2 Lahat Sudah Ditapkan 10 paket Dan Sudah Zona hijau Silahkan Dijalankan Dulu Bapak Ibu 10 paketnya Karena itu Sudah Ditapkan Itu dulu Dilaksanakan Dengan Catatan Sudah Zona hijau 10 paketnya Dilaksanakan Laporannya Suai Pembayarannya Sudah Dilakukan Itu dulu Yang Menjadi Fokus Kita Karena Pertama Pertanyaan Tadi sama Apakah Zona Sudah hijau Kemudian Laksanakan Dulu Yang sudah Ditapkan 10 paket Begitu Untuk Bapak Ibu Di SMK Dua Lahan Kemudian Di SMK 1 Indralaya Pertanya Bukan Ilir Sumatera Selatan Sampai Sekarang Mas Jona Kuning Kalau Sampai Tanggal 24 Juli Ternyata Daerah Kami Masih Jona Kuning Apakah Jumlah Paket PSKK Kami Dapatkan Itu Diberikan Untuk Tahun Berikut Bapak Ibu Semua Sesuai Dengan Keputusan Penetapan PSKK Di Tahun 2020 Berlaku Hanya Untuk 2020 Bapak Ibu Kalaupun Nanti Misalnya Tahun Depan Ada PSKK Lagi Itu Akan Ditapkan Kemudian Jadi Bukan Bisa Di Revolving Dari Tahun Ini Di Pending Ke Tahun Depan Enggak Jadi SK Tersebut Yang Sudah Kami Sharing Di WA Group Hanya Untuk Berlaku Pada Tahun Anggaran 2020 Ini Bapak Ibu Begitu Jawaban Untuk Bapak Ibu Di SMK I Selatan Kemudian Dari Pak Rinto Dari SMK Tonjong Jika Ada Perbedaan Data Antara BNPB Yang Jona Kuning Dengan Kepala Daerah Yang Menyatakan Jona Hijau Dasar Apa Yang Kita Pakai Untuk Bisa Melaksan PSKK Apakah SK Kepala Daerah Atau Link BNPB Seperti Yang Tertera Di Surat Edaran Dan Tadi Juga Dijelaskan Kembali Oleh Bola Meriah Yang Digunakan Adalah Link Yang Tadi Kita Sama-sama Share Link Yang Dari COVID-19 .co.id Pak Rinto Begitu Pak Rinto Karena Disana Memang Web Sebut Sudah Sama-sama Kita Ketahui Sudah Menjadi Acuan Negara Kita Mengenai Perkembangan COVID-19 Yang Terjadi Di Indonesia Sampai Dengan Yang selalu Ter-update Bahkan Sampai Dengan Kota Atau Kabupaten Di Tempat Bapak Ibu Berdaya Jadi Tetap Menggunakan Link Yang Ada Di Surat Edaran Bapak Ibu Dan Barusan Juga Tadi Disampaikan Kembali Bulam Ria Kemudian Berikutnya LSP SMK Teksar Kari Kabupaten Kerawak Adalah Jona kuning Berisiko rendah Apakah PSKK Bisa dilaksanakan Ini Sama lah Pertanyaan seperti yang di atas Mungkin sudah terjawab Lagi mengacu pada SKB Harus Hijau Dulu Yang berikutnya Dari SMK 3 Pamelkan Mohon Penjelasan Untuk Surat Pembatalan Atau Undur diri Dari program PSKK Apakah Dikirim Langsung Ke Sekretariat BNSP Melalui PJ Masing-masing Atau bagaimana Monggo Dikirim ke PJ Masing-masing Bapak Ibu Silahkan Dikomunikasikan Kalau memang Nanti Sampai dengan Tanggal 24 Daerahnya Memang Belum Hijau Dan ini Kami Memaklumi Artinya Bukan berarti Menjadi penilaian Bagi LSP Bapak Ibu Penilaiannya jadi jelek Gara-gara Tidak bisa Melaksanakan Bukan Ini semua Kondisi seperti ini Adalah Ya memang First major Bapak Ibu Walaupun Sudah ditapkan Tapi Tiba-tiba Ada Kondisi Pandemi Terus Bapak Ibu Tidak bisa Melaksanakan Sampai dengan Tanggal 24 Karena statusnya Masih Belong Hijau Sekali lagi Tidak mempengaruhi Penilaian Apapun Jadi Jangan khawatir Kami Sangat Memahami Atau Dan Terlalu Menyarankan Jangan Dipaksakan Makanya Kami selalu Memberikan Link Yang jelas Sebagai panduan Kita semua Untuk Mengecek Sampai dengan Daerah Kota Atau Kabupaten Kita Masing-masing Begitu Ya Dan Berikutnya Dari Pak Mus Joko Walaupun Jomerah Atau Kuning Tahun Ajaran Baru Siswa Tetap Masuk Sekolah Dengan Pola Pembelajaran Minimalis Dan Protokol COVID Benarnya Dengan Kota PSKK Yang relatif Tidak Banyak Di tiap LSP Untuk Tahun Ini Uji Dapat Dilaksanakan Sesebelum Protokol COVID Ya kan Kalau memang Daerahnya Sudah hijau Bapak Joko Dilaksanakan Saja Tapi kan Kata kuncinya Adalah Daerahnya Hijau Karena Sekali lagi SKB Menteri Dalam hal ini BNSP Mengakmodir Mengacu Pada SKB Tersebut Kalau Memang Sudah hijau Hilang Tapi kalau Di luar itu Mohon maaf Itu Ketentuannya Begitu Dalam hal ini BNSP Pun Mengacu Pada Ketentuan Tersebut Gitu Pak Joko Dan Selanjutnya SMK 7 Surakarta Masih Jona kuning Semoga Tahun depan Bantuan kerjasama Berjalanan baik Dan kuota bertambah Amin Sama-sama Kita berharap Keadaan bisa Lebih baik Dan Selanjutnya SMK 5 Manado Kami Sebelum Masa pandemi COVID-19 Sudah mengadakan Persiapan PSKK Seperti Penyusunan MUK Penggandaan Dokumen Bahkan Sudah verifikasi Tuk Karena Rencana PSKK Tanggal 1 April Tapi Karena Manado Masih Juno Merah Dan Menjaga Resiko Yang Tidak Dyinginkan Maka Kami Menunggu Saja Pak Yang Saya Tanyakan Kenapa LSP 1 SMK Belum Diperkenakan Untuk Uji Kompetensi Jarak Jauh Sementara LSP Non SMK Sudah Ada Asosiasi AJJ Apa Sosialisasi AJJ Apa Maksudnya Sosialisasi Uji Jarak Jauh Bukan AJJ Asesmen Jarak Jauh Maksudnya AJJ Asesmen Jarak Jauh Makasih Mudah-mudahan Ada Sosialisasi AJJ Untuk SMK Mungkin Bulan Meriah Bantu Jawab Yang Ini Terkait Dengan Bapak Ibu Asesmen Jarak Jauh Ada Serot Edaran Yang Kita Kirinkan Beberapa Bulan Yang Lalu Yang Mengusulkan Dari LSP P1 Non SMK P2 Dan P3 Apa Ya Gimana Temang Yang Pasti LSP P1 SMK Itu Belum Diperkenankan Untuk AJJ Mungkin Pengalaman Ya Mungkin Ini Hanya Pengalaman Ya Pak Yang Saya Sampaikan Pengalaman Bahwa Untuk Pelaksanaan Asesmen Jarak Jauh Itu Banyak Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Termasuk Di Antaranya Terlebih Lebih Itu Masalah Teknologi Masalah Teknologi Karena Saya Juga Ikut Dalam Tim Verifikasi AJJ Tersebut Untuk Melaksanakan AJJ Jauh Itu Banyak Hal Yang Perlu Dipersiapkan Di Antaranya Itu Teknologinya Termasuk Nanti Terkait Dengan Koneksi Bapak Ibu Mungkin Seperti Ini Seperti Ini Koneksi Kita Koneksi Melalui Zoom Meeting Saya Yakin Kalau Kita Berbicara Dengan Masing-masing Yang Ada Di Zoom Meeting Masalah Jaringan Belum Semuanya Ada Yang Low Medium High Jadi Kita Belum Bisa Memastikan Apakah Asesi Nantinya Asesi Kita Tersebut Karena SMK Ini Ada Di Beberapa Seluruh Indonesia Kemungkinan Ada Beberapa Jadi Kita Untuk Mempersiapkan Ini Harus Berlaku Kalau Kita Membuat Suatu Kebijakan Kebijakan Kita Mencakup Secara Keseluruhan Sementara Kalau SMK Lokasinya Sampai Termasuk Kabupaten Kota Dan Seluruh Indonesia Yang Kemungkinan Jaringan Jaringan Belum Dapat Terpenuhi Secara Baik Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Bapak Ibu Terkait Memang Pertanyaan Tadi Tapi Itu Pendapat Saya Pribadi Dari Pengalaman Saya Selama Ini Sebagai Verifikasi AJG Tapi Untuk Kepastian Selanjutnya Mungkin Itu Lebih Dalam Tatanan Kebijakan Mohon Maaf Bapak Ibu Mudah Mudah Nanti Tapi Memang Targetnya Kedepan Mudah Mudah Selanjutnya Setelah Kalau Melihat Perkembangan LSP P1 Non SMK Dan P2 Dan P3 Itu Persiapannya Sudah Lebih Baik Dan Teknologi Sudah Lebih Baik Nanti Kita Bisa Membuka Peluang Peluang Untuk SMK Itu Untuk Pertama Dan Kemudian Dua SMK Sangat Banyak Sekali Bapak Ibu Itu Banyak Hal Yang Perlu Dipersiapkan Juga Untuk Terkait Dengan Pelaksanaan AJJ Di SMK Supaya SMK Juga Bisa Melaksanakan AJJ Jadi Itu Tadi Yang Saya Sampaikan Secara Pribadi Saya Sampaikan Pertimbangan Pertimbangan Dan Selanjutnya Nanti Kita Menunggu Kebijakan Kebijakan Dari BNSP Terkait Pelaksanaan AJJ Di SMK Demikian Bapak Demikian Pak Sugi Ada Lagi Pertanyaan Yang Dari Cek Untuk Ditindak Lanjut Masih Banyak Kalau Boleh Saya Lanjut Berikut Ada Pertanyaan Dari SMK Darul Ulum Batas Akhir Sampai Dengan 24 Juli Jona Berubah Hijau Apakah Masih Bisa SPK Yang Kedua Jika Sudah SPK Dan Menentukan Jadwal Tiba-tiba Jona Berubah Kuning Lagi Mohon Solusinya Pertanyaan Ketiga Kami Dari LSP 1 Bagaimana Jika ASC Berkurang Karena Banyaknya Siswa Kami Yang Sudah Bekerja Atau Sudah Kuliah Begitu Tadi Mengenai Batas Waktu Sudah Clear Batas Air Sampai 24 Kalau Setelah 24 Kemudian Tiba-tiba Ada Berubah Menjadi Jona Hijau Kalau Kita Mengacu Pada Edaran Yang Tadi Disampaikan Memang Deadline Sampai 24 Juli Berarti Setelah Itu Tidak Bisa Atau Sampai Dengan Menunggu Ada Kemungkinan Berubah Jika memang Ada Yang Kebicaraan Baru Tapi Kalau kita Bicara SE Yang Sekarang Berarti Tidak Bisa Kita Bicaranya Berpacu Mengacu Pada Surat Edan Yang Sekarang Terakhir 24 Juli Begitu Bapak Ibu Nah Kemudian Jika Ternyata Sudah SPK Dan Menentukan Jadwal Tiba-tiba Berubah Jadi Kuning Lagi Mohon Solusinya Bagaimana Bu Alam Ada Pertanyaan Yang kedua Bapak Ibu Saya Coba Jika Ternyata Sudah SPK Dan Menentukan Jadwal Tiba-tiba Tidak Berubah Kuning Lagi Mohon Solusinya Jadi Bapak Ibu Pada saat Pelaksanaan SPK Jadi Seandainya Kalau Yang Pertama Jika Batas Akhir Pada Waktu Batas Akhir 24 Juli Bapak Wilayahnya Dinyatakan Hijau Berarti Itu Sudah Bisa Dilaksanakan Proses Untuk Penandatangan Kontrak Jadi Dokumen Yang Menjadi Acuan Kita Adalah Dokumen Pada saat Bapak Ibu Mengajukan Di awal Bahwa Memang Itu Zona Hijau Sehingga Kalau Memang Pada saat Masih ada Waktu Dari tangan 8 Sampai 24 Bapak Ibu Tidak Perlu Menunggu Jalur Kuning Lagi Harapannya Hijau Tetap Hijau Jadi Pada saat Bapak Hijau Langsung Proses Untuk Penandatangan SBK Dan Bukti Yang Dapat Kita Dapatkan Adalah Bukti Bahwa Bapak Ibu Pada Jalur Pada Jona Hijau Bukan Di Jona Kuning Proses Yang Kita Lakukan Di awal Adalah Di Jona Hijau Sehingga Kita Melaksanakan Protokol Kesehatan Sebagaimana Dokumen Yang Bapak Sampaikan Sebelumnya Itu Ya Pak Jadi Kita Mengacu Kesuran Edaran Aja Bahwa Pada Saat Tanggal 24 Batas Air Bapak Masuk Jona Hijau Berarti Bapak Dapat Melaksanakan Proses SPK Untuk Selanjutnya Bapak Dapat Melaksanakan Uji Kompetensi Untuk PSKK Jadi Acuannya Dari SE Dan Kemudian Dari Link Yang Kita Sampaikan Itu Bapak Pada Jona Hijau Itu Bagaimana Jika Asesi Berkurang Karena Banyak Sudah Keren Tadi Kayaknya Sudah Cukup Jelas Disampaikan Pak Sugih Jadi Kalau Memang Asesi Berkurang Silahkan Bapak Laksanakan Sesuai Dengan Asesi Yang Ada Nanti Itu Dikaitkan Dengan SPK Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Lakukan Jadi Tapi Kalau Memang Kemungkinan Bapak Memang Berusaha Untuk Mendapatkan Asesi Sebagaimana Yang Bapak Usulkan Silahkan Jadi Kita Tetap Seperti Sosialisasi Kita Di awal Bahwa Jumlah Asesi Nanti Yang Bapak Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Memang Berkurang Sampaikan Aja Bapak Ibu Memang Berkurang Tapi Nanti Di kontraknya Juga Berkurang Nah Kemudian Peluang Lagi Yang Disampaikan Pak Sugi Tadi Bahwa Pada Saat Bapak Misalnya Melaksanakan 10 Paket Sekarang Bapak Dua Paket Dulu Silahkan Dua Paket Jadi Sebenarnya Kita Sudah Mencoba Ada Beberapa Opsi Untuk Kita Dapat Melaksanakan Uji Kompetensi Ini Di PSKK Bapak Ibu Nah Jadi Silahkan Bapak Ibu Nanti Bisa Koordinasi Kalau Memang Sudah Ada Asesi Yang Ada Untuk Saat Ini Langsung Pendatangan SPK Dihubungi PJ Masing-masing Itu Untuk Pertanyaan Dari Bapak Dari LSPP1 Mk Negeri 1 Udanau Demikian Ya Pak Nah Berikutnya Batas Waktu Pengiriman Pembatalan Kapan Pak Sugi Pak Sugi Yang jawab Pak Sugi Iya Mengacu Pada Surat Edaran Tersebut Bapak Ibu Terakhir Sampai Dengan Tanggal 24 Artinya Akan Gugur Dengan Sendirinya Jika Misalkan Sampai Dengan Tanggal Terakhir Tanggal 24 Tidak Ada Pengajuan Kan Legalitasnya Seperti itu Yang ada Di Surat Edaran Jadi Kalau Misalkan Sampai Dengan Tanggal 24 Jam 24 Malam Misalkan Pada Pengajuan Ya Berarti Otomatis Besoknya Sudah Tanggal 25 Jam 00 Sudah Sudah Gugur Sudah Gugur Dengan Sendirinya Untuk SMK Satu Sampang Jawabannya Kemudian SMK Mohamadiyah Ini pertanyaan Jawabannya Hampir Sama Seperti Di Atas Kapan LSPR Menurunkan Surat Pembatalan PSKK Kalau Sampai Tanggal 24 Belum Cuna Hijau Hampir Mirip Pertanyaannya Jawabannya Seperti Itu Kemudian Dari SMK Satu Cibinong Selama Masa Pandemik SMK Sudah Melaksan Pembelajaran Jarak Jauh Dan Sudah Dilaksanakan Dengan Baik Dan Itu Bisa Acuan Bahwa SMK Sudah Mempunyai Saran Yang Memerai Untuk Daring Mohon Itu Bisa Jadi Pertimbangan Asesmen Jarak Jauh Untuk LSPR SMK Satu Cibinong Dari Pak Ade Di SMK Satu Cibinong Ini Nanti Mungkin Bisa Jadi Pertimbangan Bila Masukkan Bapak Ibu Nanti Kami Sampaikan Atau Ada Tambahan Permohonan SMK Satu Cibinong Saya Coba Tambahan Untuk LSPR SMK Negeri Cibinong Terkait Dengan AJJ Memang Selama Ini SMK SMA Sudah Melaksanakan 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 Pembelajaran Jarak Jauh Kemudian Ada Ujian Jarak Jauh Juga Dengan Saran Yang Memadai Untuk Daring Betul Bapak Ibu Kita Sudah Melihat Apakah Termasuk Anak Didik Atau Di Universitas Sudah Melakukan Ujian Tapi Untuk Suatu Uji Bapak Suatu Uji Suatu Asesmen Itu Ada Hal Yang Berbeda Itu Terkait Dengan Skemanya Juga Ada Beberapa Skema Yang Memang Tidak Butuh Praktek Tapi Ada Skema Yang Memang Harus Praktek Nah Untuk Kondisi Kondisi Yang Seperti Ini Itu Tidak Bisa Kita Generalisasi Terkait Dengan Pelaksanaannya Karena Metode Ujinya Juga Berbeda Dengan Skema Yang Berbeda Metode Ujinya Juga Berbeda Beda Kita Tidak Bisa Menyamakan Semuanya Sehingga Ada Perbedaan Antara Ujian Yang Dilakukan Oleh SMK Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Dengan Uji Kompetensi Sehingga Khususnya Jika Ada Observasi Kemudian Ada Wawancara Ada Beberapa Hal Yang Berbeda Sementara Kalau Misalnya Di Pembelajaran Itu Maaf ya Mungkin Kalau Saya Memang Beberapa Hal Yang Saya Ketahui Bahwa Pada Saat Uji Itu Hanya Bisa Tidak Tetap Muka Hanya Waktu Yang Ditentukan Hanya Waktu Yang Ditentukan Kemudian Dikirim By Mail Atau Sebagainya Atau Aplikasi Tapi Kalau Untuk Jarak Jauh Itu Memang Harus Tatap Muka Mulai Dari Awal Sampai Akhir Belum Lagi Itu Tadi Kita Harus Melihat Metode Ujinya Yang Berbeda Nah Itu Tapi Kita Tetap Nanti Bisa Menyampaikan Hal Ini Menjadi Masukan Dan Kemudian Untuk Selanjutnya Menjadikan Pertimbangan AJJ Untuk LISP Berhubung Waktu Kita Sudah Mulai Berakhir Mungkin Ada Pertanyaan Terakhir Dari Pak Nils Dari RSP SMK Negeri Lima Banjar Manasin Monggo Pak Nilsson Iya Pak Iya Monggo Pak Tadi Sudah Pertanyaan Yang Saya Tadi Sudah Ditanya Oleh Teman-teman Yang Bertanya Sebelumnya Jadi Saya Sudah Puas Dengan Jawaban Itu Sebenarnya Yang Maksud Tanyakan Tadi Kami Di Zon Merah RSP Kantor RSP Di TOK Di Daerah Itu Sementara Aksesor Tidak Cukup Yang Di TOK Maka Perlu Kita Drop Aksesor Lalu Pertanyaannya Kan Jadi Masalah Nanti Di TOK Yang Zon Hijau Kita Drop Aksesor Nekesana Dari Zon Merah Itu Jadi Masalah Apakah Itu Boleh Oleh Benspi Itu Pak Nekesana Tadi Bapak Bapak Sebentar Bapak Dari Pak Nelson Sitinjak TOK Sebenarnya Kita Juga Di Surat Edaran Memastikan TUK Yang Jalur Hijau TUK Yang Jalur Hijau Nah Kemudian Misalnya Terkait Dengan Aksesor Yang Dari Jalur Merah Jadi Bapak Ibu Sebenarnya Kenapa SE Ini Dikeluarkan Adalah SE Untuk Mengantisipasi Sembilan Mungkin Resiko Terhadap COVID-19 Jalur Kalau Memang Hal-hal Tersebut Itu Mungkin Itu Hal Yang Perlu Kita Tanggulani Sebetulnya Bapak Kita Meragukan Kita Khawatir Bukan Hanya Peserta Aja Kemudian Pada Setelah Asesi Itu Terlibat Personil Personil Yang Terlibat Di Dalamnya Coba Untuk Memperhatikan Kondisi Kondisi Tersebut Kalau Memang Terbatas Asesornya Mungkin Jadwalnya Yang Akan Ditambah Bapak Jadi Memaksimalkan Asesor Yang Ada Perlu Diperhatikan Faktor-faktor Itu Seat Kompetensinya Terbatas Berarti Jadwalnya Yang Diperpanjangkan Boleh Bapak Karena Pelaksanaannya Itu Untuk SMK Sampai Agustus Jadi Bapak Bisa Melaksanakan Memang Jurnal Jauh DTUK Dengan Asesor Kompetensi Terbatas Jadwal Uji Kompetensinya Yang Bapak Perpanjang Sehingga Asesornya Itu Memungkinkan Melakukan Pelatihan Bagi Semua Paket Yang Bapak Lakukan Di LSP Itu Itu Pasti Tidak Error 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 Sekali Yang Sekali Gimana Ya Cara Menyakukannya Saya Ulang Sedikit Asesor Kompetensi Yang Kurang Memakai Tapi Bapak Kan Punya Asesor Kompetensi Juga Di TUK Yang Hijau Nah Asesor Yang Ada Asesor Yang Ada Dimaksimalkan Untuk Melakukan Uji Jadwal Yang Diperpanjang Bukan Sayang Kasian Bapak Anak Diknya Yang Ada Di Jalur Hijau Kalau Nanti Kita Harus Import Import Asesor Kompetensi Istilahnya Gitu Kan Ke Jalur Hijau Jadi Untuk Memungkinkan Asesor Kompetensi Ada Di Jalur Hijau Di TUK Hijau Diperpanjang Itu Saran Dari Kami Terima Kasih Mohon izin Kalau Lupa Ibu Berkumpak Sudah Berakhir Mohon maaf Jika Ada Pertanyaan Atau Mungkin Tutup Rata Dari Kami Yang Kurang Berkenan Kami Mohon maaf Dengan Berakhir Yang Saya Tanya Jawab Maka Berakhir Selan Aratan Ini Wassalamualaikum Walaikum 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 Walaikum